Intro Heits, siapa tuh? Tingkah lakunya mencurigakan! Otan harus beritahu kucing-kucing ini! Sop-sop, ayo kalian kabur! Ada yang mau mengganggu kalian tuh! Paman itu mendekat! Tolong! Tolong! Jangan colik Sobat Otan! Kembalikan mereka, Paman! Jangan sakiti mereka! Loh? Kok malah ke kandang kucing? Ya ampun! Ternyata Otan sudah berburuk sangka! Ternyata maksud Paman mau menjodohkannya dengan si jantan! Maafin Otan ya, Paman! Hihihi, Otan jadi malu! Wah, sepertinya mereka berjodoh tuh teman! Langsung jatuh cinta begitu! Hihihi! Oh iya, udah pada kenal belum sama Sobat Otan ini? Iya, kucing apa? Kenal ini, dia adalah kucing British Shorthair teman! Sesuai namanya, Sobat Otan ini asli dari Inggris lho! Mereka diduga merupakan ras tertua di Inggris dan sudah dikenal sejak masa kekaisaran Roma. Wah, itu dia baby British! Mama British akan melahirkan baby-baby imut ini setelah mengandung selama 56-71 hari teman! Sampai usia tiga bulan, baby kucing masih bergantung pada induk ya teman! Yah, untuk mendapatkan makanan, minuman, dan kehangatan! Hihihi! Setelah tiga bulan, biasanya mereka sudah bisa diberi makanan alami! Nyam nyam, sepertinya enak banget Sob! Otan jadi lapar nih! Hihihi! Campuran makanannya, selain daging giling, juga diberi telur dan ikan tuna lho! Kandungan nutrisi, kalori, dan protein sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhannya! Minumannya juga spesial teman! Ada campuran obat sariawannya! Mantap deh pokoknya! Heeh! Sepertinya itu lagi ada yang mau dimandikan! Kita intip ya teman! Air yang dipakai harus hangat lho teman! Biar si kucing merasa rileks gitu! Asik banget sih! Mandi pakai air hangat! Patan juga mau dong paman! Hihihi! Hihihi! Memandikannya biasa dilakukan seminggu sekali teman! Ayo paman! Kasih sampo! Sok gosok gosok gosok! Bilas lagi! Jangan lupa kasih kondisioner paman! Biar makin halus gitu rambutnya! Hihihi! Saatnya! Keringin rambut kamu sob! Ini adalah tempat untuk mengeringkannya teman! Namanya blower! Dirancang khusus untuk mengeringkan bulu kucing! Blower ini bekerja meniup air yang masih tersisa di kulit dan rambut! Agar kulit si Miong bebas dari jamut! Proses mengeringkan rambutnya bisa sampai 1 jam lho! Lama juga ya! Ya iyalah! Rambutnya kan tebal begitu! Hihihi! Nah! Untuk memastikan rambut kamu kering merata, keringin lagi pakai hair dryer ya! Oke! Cakep! Masih ada lagi loh teman! Perawatan yang harus dilakukan selain dimandikan! Yaitu membersihkan telinganya biar terhindar dari kotoran telinga dan kutu yang bikin dia jadi sakit! Itu minyak tawon untuk apa peman? Oh iya! Pasti buat menghilangkan jamur yang nempel di badan si kucing kan? Nah setelah itu baru deh diberi salep khusus biar jamurnya mengering! Selesai deh! Terakhir pakai bendak biar wangi! Hihihi! Hihihi! Nah teman! Sudah tau kan gimana cara merawat sobat-sobat otan? Jangan lupa! Saksikan terus cerita seru otan lainnya ya! Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax